Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kicomania dimanapun kalian berada Semoga kita semua masih tetap selalu dalam keadaan sehat ya bos Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusan kita dan juga dilancarkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Jadi pada video kali ini saya mau sedikit membahas Mengenai ekor mureh batu yang gampang patah ya bos Jadi ternyata tidak sedikit teman-teman yang mengeluh Mengenai burung mureh batunya yang ekornya itu rentan Ataupun gampang sekali patah Apalagi untuk mureh batu dengan daun ekor yang tipis Seperti pada burung yang ada di depan layar hp kalian Nah ini salah satu burung dengan ekor daun tipis Jadi terlihat sangat lentur banget Tapi ini rawan ekornya patah Terus bagaimana untuk mengatasinya Supaya ekor ini tidak gampang patah Ataupun gampang rusak pada bagian ujungnya Dan biasanya juga sering terjadi pada Ekor mureh batu yang sedang dorong ekor Itu biasanya sering banget Ekornya jadi rusak pada bagian ujung Karena mungkin burungnya saat dikrodong itu Tidak tenang, gerabakan Jadi ekornya gampang rusak Itu biasanya pada saat burung nangkring di pinggir begini Ataupun pada saat malam hari Burung tidurnya minggir disini biasanya Kalau tidak di bagian atas Di tangkring atas tapi minggir Itu nanti ekornya akan gampang rusak Karena terkena jari-jari bagian pinggir Solusinya seperti apa? Jadi seperti yang kalian lihat di depan kalian Kalau kalian perhatikan Ini disini ada Apa ini? Nah ini dia Ini cara saya untuk mengatasi Ekor mureh batu yang gampang patah Ataupun untuk burung mureh batu Yang sedang dorong ekor Supaya burungnya tetap rapi bagian ekornya Ini adalah kabel tis ya bos Harganya sangat murah Kalian juga Tau lah kabel tis ini harganya berapa Jadi kalian bisa gunakan kabel tis Yang kalian ikat di bagian Jari-jarinya seperti ini Bagian atas tangkringan Dekat tangkringan Kalian potong Nah itu bagian ujungnya Saya kasih selotip Itu biar Jelas saja Supaya Nanti burungnya itu Takutnya pas gerabakan Tidak teliti Matanya kena ujung Kabel tis malah cacat Jadi saya kasih Selotip Jadi paham ya bos Jadi saya cuma bermodalkan kabel tis ini Kalau mau lomba gimana Apakah harus dilepas Tidak perlu dilepas bos Terus tinggal dilipat saja Kesamping begini Nah seperti ini Sudah aman Peres Jadi tidak Akan mengurangi penilaian Saat di Lombakan ya bos Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Khususnya buat teman-teman Yang sering Mengalami Burungnya itu ekornya rusak Jadi gunakan saja kabel tis Seperti ini Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gicau Mania